halo 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 guys welcome to channel i10c sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya janiski pojian mimin oke mimin doubling aja ya guys ini komiknya my best mommy ya guys capture 37 nih sambilan nih akhirnya dia yang kena tembak kepalanya guys mati di tempat nih guys mincing berbahaya disini ayo pergi dulu kata si tono ya ngomong kata dia dia nggak boleh jangan mati dulu jangan mati dulu kata gitu sambilan tidak bisa mati lepaskan aku aku akan pergi melihat apakah dia bisa diselamatkan katanya gitu guys masih nggak terima nih dia kan masih belum tahu pastinya ibunya tuh mati karena apa sambilan tidak bisa mati aku butuh pengakuannya katanya gitu jadi dia pengen butuh pengakuannya kalau orang tuanya dia ibunya dia itu nggak bersalah guys jadi kalau misalnya sambilan mati ibunya tetap bersalah gitu jadi ada jejak hitamnya masih ada ayah kembali ke mobil dulu kata si tuanmu nih guys biarkan aku menyelidikinya dengan cermat katanya gitu kata si tuanmu nih guys ya siapa yang begitu ingin membunuh seorang dan membuangnya katanya gitu jadi siapa patua song song tv fang jing mungkin kaitu song tv dia melakukan itu pada saudara perempuannya sendiri apakah dia begitu kejam jika bukan dia lalu siapa lagi kayak gitu guys atau mungkinkah ada orang lain yang terlibat dalam kematian ibuku ini ini apa yang sebenarnya terjadi yang mulia aku tidak menangkapnya itu penembak gitu katanya gak bisa ditangkap tuh penembak gitunya guys sampah dimana sampilan katanya gitu dia sudah mati katanya apakah dia ada petunjuk lain yang tersisa di tempat kerjadian katanya gitu guys kamu jangan khawatir ketir serahkan ini padaku katanya ini masih terpesona nih si minjingnya fengje sebarkan peritanya terutama beritahu keluarga song bahwa song pilan dibungkam katanya maksudnya dibunuh gitu loh guys sama penembak citu jadi dikabarin atur orang untuk memantah keluarga song dengan cermat kita pasti akan menemukan pelakunya baik katanya gitu guys ya terus patik dan berarti bagaimana dengan pilan nyonya song nih guys dia yang ngusulin biar song pilan bisa kabur kakek apakah pilan sudah melarikan diri gak deh gitu mustahil bagi keluarga untuk tidak memamerkan wajah lama mereka pilan akan bisa melarikan diri dengan selamat malam ini kata ya guys terima kasih Tuhan aku tau bahwa keluarga song kami semuanya adalah orang-orang yang berbakat kata ya gitu orang yang diberkati orang beruntung gitu loh guys untungnya adikku tidak jatuh ke tangan polisi siapa yang tau kalau dia akan menjadi gila dan mianati keluarga song katanya ya dikatakan sebagai dewa polenik dan akan diberkati dengan berkah besar di masa depan katanya gitu guys ada telpon nih ya guys halo santar polisi oh tidak mungkin katanya gitu baru dapet kabar kalau pilan mati nih guys dia nih keluarga song nih ini benar-benar tidak mungkin kamu berbohong padaku katanya guys pencuri song pilan melarikan diri dari penjara dan cegat oleh penjaga moya saat mengawal song pilan kembali ke kantor polisi song pilan dibunuh oleh penembak citu memantauan insiden seperti di atas poli ya saat menawaran hadiah sebesar 5.000 yuan di seluruh kota kepada siapa aja yang memberikan petunjuk yang sebenarnya ini dapet berita dapet foto si mincing di peluk sama moya jadi berita terpanas nih guys memang sungguh langkah yang memanjakan pohon busi kata telah dibuka gitu guys si siobay istriku selingkuh istriku jelas-jelas dalam bahaya katanya gitu salah disangkainya tentu saja harus melindungi istriku katanya gitu guys oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 Bye